Malam untuk memeriahkan acara hitung mundur Asian Games 2018, anggota girl band asal Korea Selatan Girls' Generation Taeyeon mengalami insiden di Bandara Soekarno-Hatta. Melalui Instagramnya, ia memposting sebuah gambar berwarna hitam dengan keterangan yang menyatakan bahwa ia menyesalkan kejadian semalam. Taeyeon mengaku terdorong-dorong kerumunan orang hingga terjatuh dan tak berhenti menangis. Ia pun harus dibantu pengawal dan sejumlah petugas keamanan bandara untuk keluar dari lokasi. Melalui postingan tersebut, ia pun meminta penggemarnya untuk lebih tertib. Kedatangan Taeyeon memang telah dinantikan penggemarnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum bertolak ke Jakarta pun, Taeyeon yang akan terbang ke Indonesia sempat dikurumuni penggemarnya saat masih berada di Bandara Incheon, Korea. Sementara rekan satu grupnya, Hyoyeon yang tiba lebih awal mengikuti geladiresik acara Countdown Asian Games Jumat Dinihari. Salah satu anggota dari Girls' Generation dari Korea itu nantinya akan membawakan dua buah lagu dari debut solonya dengan ditemani oleh empat orang dancer. Berbeda dengan Hyoyeon, Taeyeon SNSD dikabarkan sakit sehingga tidak dapat mengikuti geladiresik. Namun dipastikan, Taeyeon akan tetap menghibur acara Countdown Asian Games 2018 Jumat Malam. Tak hanya menampilkan dua anggota SNSD saja, grup musik hip-hop asal Amerika Far East Movement dan beberapa musisi tanah air seperti Raisa, Tulus, dan Ike Nurjana juga hadir memeriahkan acara yang akan digelar di Monas itu. Selain di Jakarta, Countdown Asian Games juga akan dihelat di Benteng Kutobesak, Palembang. Acara yang terbuka untuk umum ini akan dibagi menjadi dua segmen, yaitu seremoni dan hiburan. Acara seremoni nantinya akan ditandai dengan pembukaan oleh Presiden Jokowi Dodo. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.